Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa Polda, Sulawesi Selatan memastikan terdapat 19 korban luka dan 2 korban tewas akibat ledakan bom bunuh diri di gereja katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu Kapolri menjelaskan telah mengantongi inisial pelaku yang diduga merupakan bagian dari anggota kelompok JAD. Jajaran Polda, Sulawesi Selatan memastikan pelaku bom bunuh diri di gereja katedral Makassar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Keduanya diduga tewas dalam kejadian. Polisi juga telah mengamankan potongan tubuh yang ditemukan di TKP untuk proses identifikasi. Sementara total jumlah korban luka akibat ledakan mencapai 19 orang dan dirawat di sejumlah rumah sakit di kota Makassar. Kita temukan 2 korban meninggal di tempat kejadian pertaraan yang mana keduanya ini diduga adalah korban pelaku pengeboman, kebong bunuh diri. Kemudian jumlah korban luka sampai dengan malam hari ini juga bertambah dari tadi siang kita sampaikan 9. Malam ini kita mencatat 19 orang yang berada di rumah sakit. Dengan kategori luka mulai dari lecet sampai luka papar. Sementara Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi bom bunuh diri di Makassar. Kapolri meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik pasca insiden serangan bom bunuh diri di gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga telah mengantongi identitas pelaku yang diduga merupakan bagian kelompok JAD. Kapolri akan bekerja sama dengan TNI untuk menumpas jaringan teroris yang bertanggung jawab dalam insiden penyerangan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan AI News melaporkan.